Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu kembali Bersama saya masih di channel Asyri Bandar Kroya Nah teman-teman sekarang saya sedang berada di ketanggungan brebes Jawa Tengah Dan ini merupakan request perjalanan dari teman-teman semua Yang dari kemarin belum saya bikinkan video Kali ini saya bikinkan video perjalanan dari brebes menuju Cilacap via Gunung Leo Dan kebetulan sekali juga di Gunung Leo ada jalur baru teman-teman Yang sudah di aspal namun juga masih dalam proses pengerjaan Tapi juga sudah bisa dilalui dengan syarat harus berhati-hati Karena ada beberapa titik yang tidak ada pembatas jalannya Alias langsung kanan-kiri jurang Nah estimasi waktu dari brebes ketanggungan Terutama dari arah exit tol Pejagan Sampai di Macenang sana nanti Itu kurang lebih memakan waktu 2 jam Oke teman-teman kita berada di kersana Tempatnya di Lampu Merah Pasar Kersana Kita belok kiri ke arah Banjarharjo Kalau lurus itu ke arah Jeleduk Arah Cirebon Arah Kuningan Kita ke selatan ini menuju ke arah Banjarharjo Nah teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini Atau yang memang mau coba-coba lewat jalur ini Saya sarankan harap berhati-hati Terutama kondisi kendaraan juga dalam kondisi fit ya tentunya Terus mentalnya juga harus kuat Soalnya nanti akan melewati tanjakan yang luar biasa tentunya Apalagi kalau yang belum pernah lewat jalur ini Pasti terkaget-kaget Nah ini kita melintasi komplek pasar Banjarharjo Dan ini berada di Kabupaten Brebes Nah ini suasana di komplek pasar Banjarharjo Mungkin kalau pagi disini lumayan macet ini Mungkin teman-teman yang menonton juga Ada yang berasal dari daerah Brebes Banjarharjo Kesana ketanggungan silahkan tulis di kolom komentar Nah sekarang kita akan memasuki wilayah desa Malahayu Masih di kecamatan Banjarharjo Nah kita berada di desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Nah di depan teman-teman ini ada perjabangan jalan Kita pilih yang sebelah kiri Kalau ke kanan itu ke arah obyek wisata Waduk Malahayu Nah kita pilih yang sebelah kiri Menuju ke arah Salam Dan di jalur ini walaupun jalannya beton Bagus ya teman-teman Tapi hati-hati Karena disini jalannya naik turun Dan berkelak-kelok Jadi teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini Harap berhati-hati Nah kita melintasi desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Nah kita sudah berada di Bandung Sari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Nah teman-teman disini ada pertigaan Bandung Sari Kalau ke kanan itu menuju ke arah Cipingbin Atau ke arah Kuningan Jadi kita masih lurus ke arah Salam teman-teman Dan video perjalanan dari Kuningan lewat Cipingbin Tembus di Bandung Sari ini juga sudah ada videonya Nah di depan sudah terlihat pegunungan Gunung Leo Cuacanya disini juga Sangat cerah sekali Oke teman-teman dari sini kita sudah bersiap-siap teman-teman Siap-siap tancap gas dari sini teman-teman Dan hati-hati di tanjakan pertama ini ada Sempatan yang patah jalannya ini teman-teman Jadi tidak rata Harap berhati-hati Nah ini kalau yang belum pernah lewat sini pasti Kaget dan terheran-heran ini teman-teman Bahkan banyak yang menulis di komentar Kalau kebanyakan itu ya karena lewat sini Di arahin sama Google Map Nah saya sarankan teman-teman Jika mau lewat sini Kalau yang belum pernah atau yang Mau coba-coba lewat jalur ini Yang penting itu jangan ragu-ragu Sehingga penting yakin Mas eh Begitu Soalnya disini Tikungan nanjaknya itu luar biasa Tajam Nah ini pemanasan teman-teman Nanti di atas Masih ada yang lebih Tajam lagi Tikungan yang menanjak Disini juga ada tempat istirahat teman-teman Bisa untuk ngademin mesin Oke kita Nanjak lagi nih teman-teman Tapi belum Terlalu ekstrim Kalau Tanjakan di daerah sini Masih Standar-standar saja Mungkin Bagi teman-teman Yang Sering melewati Jalur ini Ya Mungkin Biasa-biasa saja ya Tapi kalau yang belum pernah Sama sekali Wah Luar biasa Kalau lewat sini Nah disini Jalannya mulai Agak datar Teman-teman Jadi Bisa buat Berhenti dulu Sejenak Untuk beristirahat Atau Mendinginkan Mesin Kendaraan Atau untuk Sekedar Beristirahat Untuk Meringankan Rasa takutnya Teman-teman Nah kita akan Mulai Nanjak lagi Teman-teman Dan ini merupakan Tanjakan-tanjakan Yang Lumayan Ekstrim Di Jalur Leo Nah Hati-hati juga Disini Kadang ada Tumpahan Oli Atau Minyak Teman-teman Takutnya Meleset Nah ini Kalau di video Tidak terlalu Jelas ya Kecuramannya Kalau Di Hasilnya Ini Rasanya Kayak Berdiri Bangan Ini Tanjakannya Teman-teman Nah di Jalur ini Juga Sering terjadi Kecelakaan Teman-teman Itu Rata-rata Karena Mengalami Remblong Jadi Kalau lewat Jalur ini Kondisi Kendaraan Harus Benar-benar Fit Dan juga Banyak teman-teman Yang komen Di video Video sebelumnya Kalau lewat Jalur ini Rata-rata Karena Kepepet Atau Kalau tidak Ya Memang Karena Diarahkan Sama Google Map Jadi Mereka Merasa Terkaget-kaget Kalau lewat Jalur ini Ternyata Jalur Ekstrim Tapi Jika Dari Arah Berbas Atau Dari Arah Majenang Ke Arah Tersebut Akan Menyingkat Waktu Daripada Motor Lewat Aji Barang Atau Lewat Daerah Umiayu Nah Sekarang Saya Sudah Berada Di Puncak Leo Atau Kalibaya Nah Ini Jalan Barunya Teman-teman Dan Belum Selesai Juga Masih Dalam Proses Pengerjaan Dan Di Depan Ini Merupakan Jalur Leo Yang Lama Dan Menurut Saya Juga Masih Layak Sekali Untuk Dilewati Cuma Memang Ada Beberapa Titik Bekas Longsoran Dan Jalannya Mengecil Oke Teman-teman Mari kita Gas Saja Melewati Jalur Baru Gunung Leo Saya Saya Juga Baru Pertama Kali Melewati Jalur Ini Teman-teman Karena Beberapa Bulan Kemarin Juga Jalur Ini Masih Berupa Tanah Dan Ini Baru Diaspal Beberapa Minggu Kemarin Dan Juga Masih Dalam Proses Pengerjaan Bagi teman-teman Yang Akan Melewati Jalur Ini Pada Malam Hari Harap Berhati-hati Karena Di Ruas Jalan Gunung Leo Tidak Ada Penerangan Sama Sekali Dan Jika Ada Teman-teman Yang Melihat Kerbau Di Daerah Ini Atau Di Pinggir Jalan Ini Terutama Malam Hari Jangan Takut Teman-teman Karena Di Daerah Ini Memang Banyak Kerbau Yang Berkeliaran Yang Penting Yakin Teman-teman Dan Disini Kita Juga Bisa Melihat Daerah Cibingbin Kabupaten Kuningan Teman-teman Dan Waduk Malahayu Juga Bisa Terlihat Dari Jalurnya Ini Tidak Ada Pembatas Jalannya Teman-teman Ngeri Sekali Nah Ini Turunnya Juga Lumayan Panjang Teman-teman Dan Ini Mengarah Ke Barat Dan Disini Juga Terlihat Bendungan Kuningan Nah Ini Kanan-kiri Jurang Kalau Bablas Otomatis Pindah Halam Teman-teman Nah Disini Pemandangannya Pemandangannya Juga Lost Sekali Teman-teman Bendungan Kuningan Juga Terlihat Dari Atas Sini Terus Daerah Kuningan Lainnya Juga Bisa Terlihat Dari Sini Nah Ini Turunannya Lumayan Panjang Teman-teman Nah Jika Melewati Jalur Ini Teman-teman Itu Aslinya Muter Lebih Jauh Daripada Lewat Jalur Leo Yang Lama Ini Jadi Muter Ke Barat Dulu Jadinya Lebih Lama Cuma Jalannya Halus Dan Lebar Dan Jika Melewati Jalur Ini Akan Melewati Hutan Yang Cukup Panjang Teman-teman Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Lewat Sini Kalau Enggak Berani Berani Amat Mending Jangan Lewat Sini Karena Berbahaya Nah Itu Di depan Pemandangan Alam Cukup Indah Sekali Ini Cocok Buat Healing Healing Teman-teman Mungkin Yang Stress Banyak Pikiran Pengen Refreshing Bisa Jalan-Jalan Kesini Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin teman-teman yang menonton juga ada yang berasal dari daerah sini bisa tulis di kolom komentar nah kita akan sampai di pertigaan pacir panjang kalau ke kiri itu ke arah gunung lio teman-teman atau jalur lama kita lurus saja menuju ke arah salem kalau lewat jalur balu itu akan tambah waktu teman-teman soalnya memutar ke barat jadi lebih jauh nah kita melintasi desa pabuaran kecamatan salem brebes nah di pertigaan bentar ini kita belok kanan kalau lurus ke arah desa kadu manis kita belok kanan ke arah salem hmmm nah di pertigaan berak ini kita belok kiri kalau ke kanan ke arah desa tembong raja atau desa capar nah di pertigaan pasar salem ini kita belok kanan teman-teman ke arah jilacap atau majenang kalau ke kiri itu ke arah bumiayu atau juga bisa ke arah burwokerto nah jalan utama salem jenang ini juga ini baru di aspalu ulang teman-teman jadi beberapa bulan kemarin juga ini masih rusak dan sekarang sudah mulus dari perbatasan jilacap brebes sampai salem ini jalannya sekarang sudah total mulus teman-teman nah ini juga dulunya disini aspalnya juga rusak sekarang sudah mulus pokoknya pembangunan di jawa tengah mantap jadi kalau belum dibangun ya memang belum ada danyanya atau mungkin nunggu giliran jadi harap bersabar kita akan melintasi perbatasan kabupaten brebes dengan kabupaten jilacap disini juga banyak warung-warung teman-teman bisa untuk beristirahat disini viewnya juga gak kalah menarik teman-teman disini juga viewnya indah sekali nah ini sebelah kanan jurang jadi hati-hati karena tidak ada pembatas jalannya jadi hati-hati banyak kalau yang belum belum pernah lewat sini harap berhati-hati jalannya disini itu berkelak-kelok naik turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Desa Boja Kecamatan Majenang Cilacap Kecamatan Majenang Kecamatan Majenang Kecamatan Majenang Padang Jaya Akhirnya kita akan segera sampai di Perempatan Jalan Utama Majenang Wangon Mungkin bagi teman-teman yang ingin merequest Rute perjalanan bisa tulis di kolom komentar Dan mohon maaf Bila ada teman-teman yang merequest Jalur mungkin Belum saya bikinkan Videonya mungkin karena Kadar potasan waktu saya Juga mungkin karena Rutenya apa ya namanya Tidak cukup relevan Jadi tidak saya buatkan Video perjalanannya Oke teman-teman semua Terima kasih telah mengikuti video Perjalanan saya ini Dari Brebes sampai di Majenang ini Dan waktu kurang lebih 2 jam Dan sampai Bertemu lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton